Sementara itu pemirsa korban selamat dalam musibah jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Medan, Sumatera Utara masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit Haji Adamalik Medan. Pihak keluarga berharap pemerintah bersedia menanggung seluruh biaya perawatan korban. Satu-satunya korban selamat dalam kecelakaian pesawat Hercules Ahmad Fahri masih menjalani perawatan intensif di ruang rindu B rumah sakit Haji Adamalik Medan. Korban yang mengalami patah tulang di sekujur tubuh hanya bisa terbaring lemah di ruang perawatan. Setelah kejadian korban tengah bekerja mengecat rumah ruko yang ada di lokasi kejadian bersama seorang temannya. Namun secara tiba-tiba pesawat Hercules C-130 jatuh dan menimpa ruko yang tengah dicatnya. Korban sendiri jatuh dari lantai tiga ruko tersebut. Akibatnya korban mengalami patah tulang kaki dan tulang rusuk. Selain itu di sekujur tubuh korban juga mengalami luka memomar akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Keluarga korban berharap pemerintah menanggung biaya pengobatan korban dan hingga kini rekan korban yang sama-sama mengecat ruko tersebut belum ditemukan. Sebanyak 143 korban tewas berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Selamat menikmati.